Ini gak punya dari salusan katanya gak? Motornya lihat, hati-hati ya kalau ke depan ya, ini orang kita nyari kuang, nyari kuang pokoknya Petugas Subdit Jatan Ras di Reskrimumpol Dadye berhasil menangkap tersangka IL dalam pelariannya ke Surabaya, Jawa Timur. Menurut Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Dadye, AKBP Tri Panungko, IL merupakan salah satu dari dua tersangka atas kasus penganiayaan terhadap seorang wanita. Modus operandinya, kedua pelaku mengaku sebagai petugas samsat dan mengatakan kepada korban bahwa motor yang digunakan korban adalah motor bodong dengan menunjukkan aplikasi nomor polisi kendaraan yang menunggak angsuran. Petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan luka milik korban serta flash disk yang berisi video ketika pelaku menganiaya korban yang sempat viral di media sosial. Tujuan mereka menarik motor yang dipergunakan oleh korban, nanti mereka akan menginformasikan kepada leseng di mana motor korban tersebut menggunakan jasa leseng tersebut. Mereka nanti misalnya sudah ditarik, kemudian nanti mereka komunikasi dengan pihak leseng. Saya bisa mengamankan motor A. Tentunya di dalam mengamankan motor A tersebut, itu ada imbalan. Nah, itu menjadi salah satu modus di dalam mencari uang. Saat ini petugas masih memburu pelaku lainnya yakni NR yang telah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis yakni 351, 335, 368 Jumto Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Wilian Susilo, Adi TV